Intro Tanah Perjanjian Keluaran pasal 6, ayat 7 dikatakan Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang telah kujanjikan Memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yaakub Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu Saudara, bangsa Israel menjadi budak di Mesir Itu kondisinya mengenaskan Mereka harus bertahan hidup Berjuang untuk dapat hidup Dan hidup dalam serba kekurangan dan penderitaan Karena tenaga mereka harus dikerahkan, diperas sebagai budak Nah suatu hari Allah membawa mereka keluar dari perhambaan ini Dan kemudian membawa mereka ke padang pasir Lumayan sebenarnya di padang pasir ini mereka diberi kecukupan Saudara, tidak berlimpah tapi cukup Karena ada burung puyuh Ada juga mana, saudara Bahkan dikatakan pakaian mereka tidaklah menjadi buruk Kaki mereka tidak bengkak selama 40 tahun itu, saudara Ini sesuatu yang ajaib Air Tuhan berikan dari gunung yang dipukul oleh Musa Mujisa terjadi Dan di beberapa tempat air mencukupi kebutuhan mereka Walaupun itu dalam kategori cukup Mereka bisa bersyukur akan hal-hal itu Tetapi itu juga bukan negeri yang dijanjikan, saudara Allah terus menonton mereka membawa ke negeri perjanjian Yang bahkan lebih dari cukup Karena dikatakan negeri itu mengalir dengan susu madunya Mengalir itu artinya lebih dari cukup Nah, berkelimpahan Tidak kurang Nah, Bapak Ibu Saudara Sekarang bagaimana posisi hidup kita, saudara Ya mungkin saja Tuhan mengizinkan kita Sekarang pas-pasan Baik keuangan kita Mungkin kesehatan kita ya Sehat kadang-kadang tidak Dan seterusnya, saudara Nah, ini sebetulnya juga sebagai alat Tuhan membentuk hidup kita Menjadi kuat, dewasa, berani Dan menanggapi semua dengan ucapan syukur Karena Allah juga yang akan menuntun kita Untuk hidup dicukupi dan diberkati Sehingga kita menjadi saluran berkat Nah, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan Maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Bahwa kita ini memiliki semuanya ini Bukan untuk diri kita sendiri saja Memang kita bisa menikmati anugerah Tuhan Tetapi itu juga kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain Saudara ku, akhirnya bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian Dan mereka memiliki berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan Saya percaya, semua janji Tuhan pasti akan digenapi Di dalam hidup kita Sesuai dengan waktu dan tujuan Tuhan Saudara ku, marilah kita bersuka cita Karena kita sedang berjalan di tanah perjanjian Tuhan Yesus memberkati